Oke, kembali lagi di channel Jare Masipot Di segmen Jare Hobi kali ini Aku mau bahas tentang basket lagi Yang nerusin yang kemarin-kemarin Tentang istilah-istilah Tapi hari ini adalah lebih ke Gimana cara ngebaca Instruksi dari pelatih yang menggunakan Whiteboard Nih, 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 nih Oke Kita pake whiteboard yang standar Yang standar, biasanya dipake pelatih yang biasanya Dipake pelatih pada umumnya Aku yakin, entah sekalian, entah dua kali Di antara kalian, pasti pernah ngalamin Bingung Pas dijelasin soal pelatih atau enggak Pas waktu timeout yang cuma 30 detik Pelatih kalian gambar-gambar-gambar Strategi Kalian gak paham sama sekali Apa yang dia pengenin Apalagi kalau pelatihnya gambarnya Bosok Tapi kejadiannya Kayak-kayak gini, nih Jadi kalian tuh harus kau Gini-gini 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 Paham kan? Paham enggak? Kayak gini, kayak gini Gini, lho Nah, hal kayak gitu Sori banget kejadian Ya, paling ini tingkat SMP SMA Ya, kadang-kadang pelatih pun Tidak memberikan Penjelasan khusus Atau enggak Dia enggak Pengenainya udah tahu Bahwa Kalau gambar kayak gini tuh Suruh ngapain Kalau gambar Garis lurus tuh ngapain Atau enggak garis putus-putus Atau enggak titik-titik Atau Ya, yang paling simpel ya Garis lurus lah Enggak tahu harus ngapain Di video kali ini Aku mau jelasin satu persatu Tentang Apa namanya Gambar-gambar yang sering banget Digambar oleh pelatih disini Di whiteboard ini Memudahkan kalian Untuk memahami instruksi pelatih Pelatih tuh suka Sama pemain yang Apa namanya Cepat Ngebaca instruksi Meskipun skillnya biasa aja Kita mulai dari Offensive player Jadi offensive player Biasanya Dilambangkan dengan Bulatan Jadi Aku bikin Offense Posisi Empat-satu ya Empat di luar Satu di dalam Ini Oke Oke Jadi Offense itu Lebih cenderung Dilambangin dengan Bulat Jadi Apa namanya Biasanya Ada nomornya Kalau misalnya Dia pake Magnetic board Board yang Magnet tuh Misalnya ada nomor-nomornya Itu Bisa Atau menunjukkan Bawa per posisi Satu, dua, tiga, empat, lima Misalnya Satu point guard Dua shooting guard Tiga small forward Empatnya Power forward Lima nya center Terus Meng menunjukkan Player with ball Atau Pemain dengan Yang membawa bola Jadi Di sini tuh Dikasih bullet hitam Gitu Atau misalnya Nanti Dipake yang lebih bagus Tandanya ada Kayak bola gitu Atau yang Pake magnetik Biasanya ada Bolanya juga Kemudian Ke defensive player nya Defensive player nya Ini ada beberapa versi Ada Paling umum Adalah versinya Menggunakan Bentuk X Nah Bentuk X Nah X nya ini tuh Merepresentasikan Ini Ibarat kayak Kaki dan tangannya Jadi kayak Tangan menghadap kemana Sudutnya Tapi biasanya Pelatih gak begitu Apalagi karena temannya Cuma 30 detik Pelatih gak begitu Terangin Yang penting tuh Ada defense disitu Ada juga yang versinya Lain Yaitu Menggunakan Lingkaran Tapi justru ada Kayak Wurf U nya gitu Jadi kayak 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 tangan Jadi kayak gini nih Ini tangan beri juga Jadi kayak Gini Jadi seolah-olah ini tangannya Seolah-olah itu ada tangannya Untuk Ngejaga gitu Itu polis untuk Pemain defense nya Ya Tapi ya Kalau 30 detik Paling cepet ya Paling Bulut-bulut X, X, X Kayak gitu aja Yang penting cepet Kemudian instruksi berikutnya adalah Player movement dulu Player movement Atau pergerakan pemain Jadi Ini adalah pergerakan Dari satu titik Ke titik berikutnya Ya Jadi Sering kali Dilambangkan dengan Garis Terus ada tanda panah Itu adalah arah Pergerakannya kemana Seperti ini Ya kalau digambar Biasanya kita gambar disini Dia Dia ngelakuin lari ke Sini Yang orang sini Lakuin lari ke sana Oke jadi ini Cuman paling gampang Intinya Kalau garis Lurus Ini ada beberapa opsi ya Ini ada kayak Lari ke Middle pose Dari elbow ke wing Cross Tindah ke Disini sebelah Lawan Arah Next Ya adalah Player dribbling Jadi ini Instruksi untuk Melakukan dribble Ini ada dua Ada yang aku tau ada dua sih Gak tau kalau yang lain Info yang sering dipakai Kalau pelatih-pelatih Disini ya Gak tau Yang pernah saya temuin pokoknya Itu melakukan Gambar Yang kayak Apa namanya Cruel-cruel gitu Jadi kayak Tak gambar disini sih Nanti yang disini tuh adalah Contoh yang kedua Jadi cruel-cruel kayak ini Malah kan kalau ini Pemain melakukan dribbling Ya Nah Tanda yang berikutnya adalah Kayak Sebelah nih Jadi kayak zigzag-zigzag gitu Sebenarnya kalau pas gambar Gambar di board Tau gak prefer Yang zigzag sih Kalau misalnya kita bikin Agak lengkung gitu Zigzagnya jadi Agak susah sebenarnya Kalau tangan misalnya Jadi jelek disini ya Jadi ya Jadi Jadi Bosok Tapi gak apa-apa Boleh semua pelatih Mungkin ada yang menggunakan Zigzag Atau ada yang menggunakan Kayak keriting gitu Jadi kalau pas keriting begini kan Gampang ya Jadi pemain tau nih Bahwa ini adalah Dribble Jangan sampai salah Movement tadi yang garis lurus Dribble yang cruel-cruel Next Kemudian adalah Passing Player passing Player passing ini Biasanya ditandakan dengan Garis putus-putus Ya Jadi garis putus-putus Garis putus-putus Simple kayak gitu Yaitu melalukan passing Kalau misalnya ada passing yang Continue Biasanya nanti ada kayak Tambahan angkanya Seperti yang di samping ini Jadi misalnya passing pertama Ditanda yang Satu slash Passing kedua Slash kedua Passing ketiga Slash ketiga Passing keempat Slash keempat Itu ada opsi passingnya Atau urutan Pergerakan saat Bikin strategi Tapi biasanya dalam pertandingan Pelatih gak cepat tuh Bikin kayak gitu Langsung aja Yang penting kita merhatiin Pasti kita tau Urutannya kayak gimana Jadi misalnya habis dribble Terus Melalukan cutting Jadi dia gambar Apa namanya Gambar pergerakan Movement player Yang habis dribble Apa namanya Habis passing tadi Terus Cutting Yang dapet bola Terus dribble ke tengah Terus passing Keluar Untuk melakukan tembakan Trip point Misalnya Jadi kayak gitu Udah harusnya udah paham ya Simple ya Oke Berarti ini Pemain ini Melalukan passing ke wing Pemainnya melalukan passing ke wing Terus Melalukan cutting Karena ini bergata jaris lurus Terus pemainnya ada di wing ini Yang bawa bola Melalukan dribble Ke arah Free throw Atau ke middle Atau ke arah ring Laut tengah Terus melalukan passing ke wing Seberat Kayak gitu Jadi apa namanya Urutannya kayak gitu Misalnya Apa namanya Pelatih melalukan instruksi Seperti itu Player shooting Atau melalukan tembakan Ini eksekusi ya Mentah tembakan Tale up dan lain-lain Misalnya layup udah obvious banget Sekarang melalukan tembakan Biasanya ditandai dengan Titik-titik Terus tanda panah Ya jadi kayak gambar samping ini Jadi kalau misalnya kita tadi Udah habis passing ke wing Ya Tadi dribble Terus passing ke sini Terus melalukan tembakan ke arah ring Itu tandanya Titik-titik Jadi kayak sebenarnya Tapi jarang Selamaku Main Gak pernah Kocku Ngasih titik-titik-titik Gitu untuk melalukan instruksi Dia bilang pasti Habis passing Tembak Udah kita tau Habis passing Exkusi Habis passing layup Kita udah tau Gak perlu digambar Tapi ini hanya untuk informasi aja Apabila kalian nemu pelatih Yang mau melakukan Bikin apa namanya Materi latihan Dia print misalnya Terus Pas beliau gak ada Kalian latihan-lantian diri Dengan menu itu Kalian tau tuh Perkirakan Disuruh ngapain Lanjut ke Player screen Ini jadi kalau misalnya Instruksi screen nih Kemarin sobat ada di video Sebelumnya Yang aku bilang Kalau misalnya Ada pemainnya habis passing Terus masuk cutting Ke decision box Sampai decision box Dia ngapain Bisa dia juga feel Jadi dia pake garis lurus Misalnya feel-feel Itu pake garis lurus Karena pergerakan dari Satu detik ke titik yang lain Bergerakan pemain Terus Bila dia mau melakukan screen Juga sama Menurutkan garis lurus Namun di endingnya Bukan tanda panah Malainkan Tanda strip gitu Jadi kayak tembok Garis lurusnya adalah horizontal Berarti Screennya vertikal Itu juga menandakan Sudut screen kalian juga Di dalam instruksi tersebut Misalnya Bikin disini juga Nanti aku bikin Disini Ini contoh yang lain Oke Pemain disini Di elbow Melakukan passing ke wing Terus melakukan cutting Sampai di tengah sini Adalah decision box Nah dia mau ngapain Dia mau melakukan screen Misalnya instruksinya adalah Untuk screen Jadi gambarnya Oke Jadi dia screen Screen ke pemain satunya Yang di atas Yang ada defense-nya Disitu ada X adalah defense Garisnya itu adalah Tanda screen Jadi nanti pemain yang di screen Ini bisa melakukan Pergerakan ke dalam Dan bisa di passing Dari pemain yang wing Kayak gitu biasanya Kayak gini contohnya nih ya Jadi posisi ini Pemain nomor 1 ini Dribbling ke wing Terus nomor 3 nya melakuin Cutting ke dalam Terus melakukan Back screen ke Pemain post Nomor 5 Nomor 5 Minta bola Terus nomor 4 Melakuin down screen Screen lagi Untuk kelanjutannya Bisa Si nomor satunya ini Keluar Ke arah Keluar Teriputnya Ke perimeter Gitu Oke Itu tadi adalah Video singkat Mengenai Apa namanya Instruksi Baca instruksi pelatih Yang pakai whiteboard ini Jarang banget Yang kompleks Itu tadi adalah Yang paling dasar Jadi kalian udah tau Kalau garis lurus Itu ngapain Kalau garis Putus-putus ngapain Kalau titik-titik ngapain Kalau Keriting atau enggak Zigzag itu ngapain Ya Jadi kalau screen juga Kayak gimana Jadi kalian udah paham Apabila ada kekurangan Atau kalian udah masukkan Silahkan di komen aja langsung Atau enggak Bisa DM aku di instagram Atau di twitter Pasti tak bales semuanya Terus Kalau ada masukan Boleh juga di komen Oke Terima kasih Dan nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Ke teman-teman basket kalian Atau ke media sosial kalian Biar lebih bermanfaat Biar teman-teman yang lain juga Sama-sama paham Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Ciao